Hari ini gue gak dapet makanan hidup sama sekali Makan hidupnya gak dicari Karena si Ilham ngabarin gue kalau dia lagi gak enak badan Riang dia bilang Mungkin karena dia kecapean semalam abis nonton orkest Terus ngabarin pagi-pagi dia bilang gak enak badan Jadi tadi ini semua udah gue kasih makan pake pelet Dan biasanya gue ngajak kalian untuk keliling-keliling dulu ya Masih makan gitu kan Nah kali ini gue mau ngajak kalian untuk lihat-lihat aja ikannya Tapi gak dikasih makan Soalnya masih pada kenyang Nih kita lihat dari yang pertama ya Yang pertama ini udah bolak-balik ganti Ini gak tau udah ganti yang keberapa Ini ada Albino Yellow Cobra Masih remaja-remaja Udah ganteng-ganteng banget sih Ini udah kelihatan coraknya juga udah full Kayak biasa jantan betinanya gak dipisah ya Ini udah makan pelet yang besar Untuk F500 Terus di sebelahnya ini ada full gold Full gold kemarin ini terakhir video sempat sakit ya Nah gue kalau gak salah gue video ini sempat sakit Terus sempat beberapa ekor juga mati Nah ini Alhamdulillah udah mulai sembuh dia Udah mulai sehat lagi, udah mulai aktif lagi Makannya juga udah lancar banget Tuh udah gak ada yang kuncup Udah aman semua Bisa dilihat tanknya masih kotor banget Karena kemarin mau dikora sama Ilham Tapi gue bilang sama si Ilham Jangan dulu Ham soalnya ini kemarin masih belum fit banget kayak gini Nah kalau udah fit banget kayak gini Ini udah bisa di sifon Udah bisa di kuras total aman Ini ada si Sun Blue Dragon Belum ready lagi Nanti kalau udah ready Terus sebelahnya masih ada Albinofil Platinum Ini juga belum ada lagi Kita geser lagi Disini ada Albinofil Red yang Red Air Ini kalau masih remaja kurang enak dia Kalau dari samping dilihat Enaknya dari atas Lengahnya merah-merah gitu dia Tuh Hasil kecil udah pada merah-merah Oh ya padahal ini kotor banget ya dasarnya nih Ada sisa-sisa uget-uget sama pelet Ini harusnya udah segera disipon ini Ini juga sebelahnya sama nih Uget-ugetnya banyak banget Harus disipon ini Ini tinggal satu doang Ini ada betina PRTD Ini agak kuncup nih Betinanya agak kuncup Si dorsala kuncup dia Tapi gak apa-apa selama sehat Dia aman-aman aja Geser lagi Masih ada mini panda Mini panda ribbon Cakep-cakep banget Tapi gak ada ini belum ready Geser lagi ada Apa ini? Pinggu Pinggu Sisa jantan-jantan Betinanya gue lupa Masih kecil-kecil Dimana ya? Lupa lah Belum gue angkat lagi Belum gue posting juga Biasanya kalau ready kan Gue taruh di story WA Tuh Ini ada PRTDE PRTDE Gila-gilaan Bulan ini lagi Banyak banget yang jajan PRTDE Lagi stop juga Udah habis Ini ada HB PURPLE HB PURPLE HB PURPLE juga Sisa-sisaan aja Terus full red Full red juga belum Belum ready Masih kecil-kecil Yang masih Ini nih Dia nih Yang masih ada Di platinum red mosaic Minggu ini Kita juga Queorem banyak banget Nah ini Platinum red mosaic DUMBO IR Tuh Cantiknya Dia keluar dua warna ya Warnanya ada yang agak pekat Kayak gini Coraknya agak hitam Terus sama Warna ekornya Lebih orange Ke hitam-hitaman Itu karena dia Di wadah yang Agak pekat Maksudnya dia Airnya itu agak Berlumut lah Berlumut Terus Kotor lah Agak eruh gitu Hasilnya kayak gini dia Punya Nah bentar Kita fokusin dulu Corak Corak sama ekornya Lebih Tebel Lebih kereng Lebih teges Oke Terus Tuhnya ada Ini nih Nah kalau yang ini Ini rawatan Di Rawatan di air bersih Jadi dia Nggak kena Nggak kotor Dia bersih terus Warnanya Orangnya Lebih Ini Lebih Apa namanya Lebih Lebih Orang Coraknya juga Nggak Nggak pekat banget Kayak yang ini kan Corak Ozaiknya Ada Cuman Nggak sepekat Yang Di Tempat yang Keruh Ini ada Albino Yellow Cobra Sama kayak tadi Betina Albino Full Red Terus ini ada Full Gold Full Gold Garus Ini Albino Full Red Lainnya Masih kosong Bekas kirim-kirim Semuanya Ini Ntar mau dikuras Total Besok Baru kita isi lagi Ini ada Platinum Red Mosai Nah ini Kalau dari atas Kayak gini Ini yang Ribbon-ribbon Atau berdasi Emang Enak juga Dia buat Tovio Enak banget Buat di kolam Buat di pot Sik Terus Ini yang Non-ribbon Petinanya Sudah masuk Gede-gede Banget Sudah Indukan Kalau di bawah Kayak biasa Burayak Burayak Aja Terus Disini Ini gue juga Lagi seneng Banget Gue seneng Banget Karena PRTDE Nya Lagi Produktif Terus Ini Dikit-dikit Beranak Dikit-dikit Beranak Ini kan Kayak kemarin Teman-teman Tau kan Gue taruh PRTDE Disini Jijer Sini Ada Empat Sampai Sini Terus Yang Di bawah Itu Dari Sini Sampai Sini Berarti Lima Tank Sama Ini Empat Tank Jadi Sembilan Tank Masing-masing Dua Pasang Ada yang Lebih Dikit Telah Tiga Atau Empat Pasang Gading Lima Pasang Karena Ini Gue Sebar Pengen Gue Kejar Produksinya Jadi Masing-masing Gue Taruh Dua Pasang Supaya Nanti Kalau Hamil Ketahuan Gitu Kan Karena Untuk Jantannya Kayak Gini Dia Is Gelap Gelap Kotor Ini Jadinya Gak Kelihatan Ikannya Tuh Ini Juga Betin Aisik Asik 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 Banget Jantan Ini Asik 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 Banget Makanya Ini Gue Fokus In Untuk Berbanyak Ada Di Full Terus Ini Yang Baru Yang Lagi Gue Fokus Yang Ada Di Jenis Loxid Dokoy Ini Loxid Dokoy Ini Yang Ribbon Tuh Kemarin Kita Pake Indukan Itu Ya Berapa Kemarin Dua Jantan Empat Betina Ya Kalau Engga Salah Terus Ini Sudah Mulai Gue Tambah Ini Sekitar Lima Pasang Masing Masing Kalau Nggak Salah Bentar Gue Lupa Ini Tiga Jantan Enam Betina Ini Ada Berapa Ini Tiga Jantan Betina Satu Dua Tiga Empat Lima Eh Betinanya Empat Jantannya Empat Empat Pasang Berarti Ini Gede Cokep Banget Sih Kadang Kita Juga Mau Cetak Agak Banyak Bisa Banyak Terus Juga Bisa Kita Oper Lagi Teman Teman Yang Suka Ikan Kayak Gini Karena Klasik Kita Punya Form Nanti Lebih Cantik Lagi Dari Yang Biasa Ada Doain Aja Mudah Mudah Cepet Banyak Oh Ya Tadi Yang Disini Dia Beranap Lima Ekor Nih Ikan Segini Memang Indukan Yang Pertama Kita Pisa Ya Layaran Lima Ekor Sampai Sekarang Mas Aman Semua Ini Mas Aman Semua 2 Jantan 4 Betina Aman Semua Ikan Terus Di sebelahnya Kita Ganti AFR Yang Muda Muda Ini Masih Buat Indukan Lagi Lagi Oke Biasa Biasa Dari Kecil Dicampur Kan Jantan Betina Ini Isinya Berapa Aku juga Lupa Ada 2 Jantan 5 Betina Ini Ada 1 2 3 4 5 5 Pasang Betinanya Bukan 5 6 Ini Betinanya 6 Yang Disini Masih Sama Ini Blondet Blondet Koi Yang Telinganya Warna Merah Detoxin Doktor Yang Warna Merah Telinganya Jadinya Pengen Gue Fokus In Juga Mau Untuk Di Apa Namanya Dicetak Mudah-mudahan Nanti Anaknya Bisa Keluar Merah Semua Telinganya Biar Enak Dilihat Kalau Untuk Update Tanteng Yang Disini Masih Belum Banyak Risi Tapi Coba Kita Lihat Oh Ya Kemarin Black Moskonya Sakit Itu Udah Mendingan Beberapa Ada Yang Mati Mati Yang 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 Dibawa Tuh Selalu Udah Parah Banget Puncup Nyang Tapi Kalau Yang Lain Udah Mulai Makan Mula Aktif Bakalan Sehat Lagi Sebenarnya Dikit Dikit Ikannya Enggak Ada Terus Ini Ada Albino Platinum Ini Albino Platinum Sama Kayak Yang Tadi Mudah-mudahan Nanti Bisa Banyak Cuk Ini Betinanya Yang Besar Nah Betinanya Masih Tiga Betina Yang Besar Besar Nah Ini Toksidokoy Kayak Gini Yang Ribbon Bentar Ya Kita Fokus Kelihatan Kan Ini Gue Cuma Mau Ngasih Lihat Doang Untuk Toksidokoy Kayak Gini Yang Ribbon Jadi Nanti Targetnya Itu Mau Banyak Yang Warna-warna Telinganya Videonya Kurang Detail Ini Kalau Dilihat Langsung Dia Naneh Kayak Gini Gue Pengen Kayak Gini Nih Telinganya Warna-warna Putih Warna Merah Nanti Mix Sama Ada Yang Warna Hitam Naneh Warna Putih Putih Cakep Banget Tuh Nanti Gidenya Makin Cakep Asli Cakep Banget Nah Ini Ini Kelihatan Ini Jantan-jantannya Betinanya Gue Pake Buat Berit Semua Kita Geser Lagi Masih Banyak Burayak-burayak Soalnya Berantakan Ini Belum Gue Susun Lagi Jadi Biarin Aja Burayak-burayak Masih Pada Disini Kemara Burayak-burayak Itu Di Paling Bawah Cuman Karena Males Bongkarnya Lagi Takut Bermasalah Yaudah Gue Sekalian Nungguin Aja Mereka Pada Gede Nunggu Agak Gede Nanti Baru Gue Sortir Sekalian Terus Disini Ini Baru Masuk Ini Purple Dragon Aduh Nggak Kelihatan Ya Mungkin Nanti Background Bisa Gue Pasang Ini Ngal Ya Background Biru Atau Warna Supaya Lebih Kelihatan Ini Barbel Dragon Asik Sangat Size Sudah Yang Masuk Induk Indukan Ini Tuh Iya Masih Sama Lainnya Masih Sama Yang Big Air Itu Nggak Pernah Ganti Nah Harus Kesebelahnya Ada Full Gold Full Gold Ini Yang Sekarang Dibilang Line Lokal Biarin Line Lokal Yang Mending Ikannya Masih Cakep Cakep Terus Yang Lain Lain Lagi Apalagi Oh Ini Ada Masih Toksidokoy Ini Adiknya Yang Tadi Disana Ini Adiknya Udah Cakep Cakep Nah Ini Kurangnya Lebih Kecil Tapi Telinganya Udah Mulai Lebih Panjang Tuh 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 Ini Kelihatan Telinga Putih Lebih Panjang Lebih Mantep Masih Kecil Kecil Jantan Nanti Kalau Makin Gede Makin Makin Keker Makin Cakep Nah Untuk Yang Lainnya Kesana Itu Masih Sama Ikannya Masih Banyak Yang Kosong Juga Jadi Kita Stop Dulu Cek Cek Ikannya Kita Stop Dulu Untuk Yang Direktor Juga Belum Bisa Direview Karena Kita Kita Fokus Hari Ini Kita Mau Bahas Cara Aman Supaya Ikan Gampi Yang Baru Dibeli Itu Gak Gampang Mati Oke Ini Jadi Sedikit Cerita Dulu Jadi Ini Gue Abis Nyortir Ini Gue Abis Ngangkat Dari Kolam Ini Tuxedoko Yang Tadi Gue Bilang Terus Supaya Bisa Langsung Praktik Gue Bikin Packingan Kayak Gini Packingan Ikannya Itu Ikan Ini Tuxedoko Jadi Nanti Kita Cerita Dari Awal Gimana Tutorial Supaya Ikan Yang Baru Dibeli Dari Awal Buka Paket Sampai Nanti Pelihara Itu Gimana Nanti Gue Ceritain Sedikit Sedikit Yang Gue Tau Semoga Nanti Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Lihat Video Ini Oke Kita Langsung Masuk Ke Caranya Oke Jadi Hal pertama Yang harus Lu Lakuin Ketika Beli Paket Atau Ikan Online Adalah Mengambilan Video Saat Buka Paket Jadi Unboxing Kita Harus Video Secara Detail Supaya Kelihatan Sama Buat Bukti Kalau Seandainya Amit-amit Ikannya Misalkan Mati Ataupun Kondisinya Nggak Baik Itu Sebagai Bukti Kalau Lu Beli Kan Online Jadi Wajib Banget Terus Untuk Videonya Itu Dia Harus Nggak Boleh Cut Cut Jadi Pure Dia Video Dari Awal Buka Dari Awal Gunting Sampai Kelar Nanti Biar Bisa Kelihatan Kondisi Ikannya Seperti Apa Kadang Ada Beberapa Seller Yang Nggak Terima Gitu Kalau Misalkan Dikabarin Misalkan Mas Ikannya Mati Tapi Tanpa Ada Bukti Gitu Dan Kita Juga Kan Buat Buat Apa Ya Biar Sama Sama Enak Di Video Sebentar Kayak Gini Paling Sekitar 2 Menit Atau 1 Menit Gitu Kan Terus Dikasih Lihat Ikannya Gimana Kondisinya Dicek Dulu Hidup Membangga Kali Masih Berenang Tandanya Masih Hidup Kita Cek Satu Persatu Kayak Gini Dicek Semuanya Sampai Ya Kalau Awal Unboxing Dilihat Itu Ikannya Hidup Atau Nggak Kayak Gitu Oke Dicek Nah Ini Juga Nih Kalau Misalkan Jajan Di tempat Gua Di Alastar Gapi Sudah Pasti Dapet Ini Bonus Kalau Bonus Tidak Tentu Bisa 2 3 4 Bisa Banyak Banyak Gantung Jajannya Berapa Oke Setelah Ngecek Oke Langkah Selanjutnya Adalah Kontrol Ikan Gapi Yang Lo Beli Jadi Kalau Gue Kan Disini Nggak Pakai Sistem Aklimasi Atau Aklimatisasi Itu Paketnya Gue Buka Ini Dengan Satu Coy Sulit Sulit Untung Gunting Tajam Jadi Begitu Nerima Paket Kalau Gue Langsung Gue Tuang Dulu Untuk Ngecek Kondisi Ikannya Jadi Misalkan Kita Order Ikan Jenis A Itu Kita Cek Lagi Nanti Mulai Dari Kesehatan Terus Ukuran Terus Apa Iya Segala Macemnya Pokoknya Nyesuai Sama Ikan Yang Di Order Jadi Kita Kalau Misalkan Mau Komplen Ya Kita Kasih Bukti Ini Ikannya Misalkan Kita Terima Kayak Gini Padahal Misalkan Di Contohnya Nggak Kayak Gini Misalkan Kekecilan Kayak Gitu Tapi Kalau Kebesaran Kan Nggak Mungkin Komplen Ya Kalau Kekecilan Komplen Kalau Gue Nggak Pake Sistem Aklimatisasi Aklimatisasi Gitu Langsung Gue Buka Ikannya Semua Buat Ngecek Kalau Kondisi Ikannya Ada Kurang Oke Karena Lepas Siap Langsung Aja Gue Ajak Ke Tempat Yang Udah Gue Siap In Ya Kita Ngomongin Airnya Dulu Nih Sebelum Ikannya Masuk Oke Jadi Untuk Air Ini Air Sudah Berapa Hari Ya Gue Lupa Semingguan Ada Ini Semingguan Ini Sama Ini Yang Kosong Udah Seminggu Nah Kalau Yang Ini Kondisinya Udah Kotor Banget Dasarnya Udah Banyak Kayak Debu Kotoran Terus Di atasnya Juga Nih Ampe Ada Binatang Binatang Itu Bahkan Ada Yang Baru Masuk Tuh Gak Tau Ini Binatang Apa Kayak Serangga Serangga Gitu Lah Nih Ini Ada Laron Aduh Nih Segala Macem Serangganya Karena Udah Semingguan Terus Kalau Yang Satu Lagi Ini Kayak Masih Bersih Nggak Kotor Kotor Banget Dasarnya Aman Tuh Oke Ini Kondisi Airnya Ini Sebenernya Kebetulan Aja Sih Hindapan Jadi Biasanya Gue Lebih Seneng Pake Ini Contohnya Kemarin Gue Ngangkap Mosaic Dari Kolam Itu Dia Pake Air Baru Nih Dua Duanya Pake Air Baru Jadi Air Baru Ngisi Terus Selang Sekitar 6 Jam Langsung Gue Isikan Ikan Tuh Jadi Tanpa Andapan Pun Tanpa Andapan Sehari Aman Ini Di Tempat Gue Ya Mungkin Kalau Di Tempat Kalian Butuh Endapin Gitu Setengah Hari Atau Sehari Terus Kalian Ngerasa Cocok Yaudah Pake Cara Kayak Gitu Aja Seolah Gue Pake Cara Ini Udah Lama Dia Tanpa Andapan Langsung Masuk Ikan Aman Tergantung Dari Masing Masing Kondisi Air Di Tempat Kalian Kalau Gue Disini Makenya Air PDAM Jadi Ini Semuanya Kalau Misalkan Biasanya Anak-anak Gue Minta Tolong Untuk Sifon Jadi Nanti Misalkan Disifon Ikan Kutur Coklat Kuras Total Nanti Ikan Masuk Lagi Langsung Aman Kuras Total Terus Disikat Sikatin Ininya Apa Lumut Lumutnya Ngisi Air Lagi Ikan Langsung Masuk Itu Aman Nah Ini Juga Kadang Ada Yang Kayak Gini Ini Gue Andap In Juga Air Oh Ya Kemarin Ini Kan Sama Nih Induk Masih Baru 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 Dua Hari Lalu Gue Masuk Tapi Untuk Air Itu Sudah Semingguan Yang Disini Sama Kayak Yang Disini Umurnya Sama Semingguan Nah Gue Masuk Ini Kan Sekarang Sudah Mulai Aman Adaptasinya Oke Sekarang Kita Masuk Ini Tanpa Klimasi Jadi Anggep Ini Ikan Baru Beli Sama Aja Dengan Ikan Baru Beli Walaupun Misalkan Kondisinya Abis Berjalanan Berapa Hari Gitu Kan Anggap Sama Ikan Pindah Pindahan Ke Tempat Baru Itu Memang Pasti Butuh Adaptasi Kita Langsung Masuk Aja Oh Untuk Air Yang Dipengiriman Biasanya Kotor Jadinya Gak Usah Dipake Langsung Buang Aja Tunggu Tanpa Klimatisasi Oke Bisa Dilihat Sendiri Langsung Gue Jemplungin Sama Aja Perlakuan Ikan Yang Kayak Misalkan Gue Baru Beli Ikan Indukan Baru Caranya Sama Gue Gini Doang Jadi Jangan Repot Repot Mau Gimana Gimana Kurang Ikan Ini Gampang Kok Ini Oke Ikan Udah Masuk Gini Pasti Dia Lebih Menjauhi Benda-benda Bergerak Menjauhi Lo Yang Lagi Mantau Ikan Terus Dom Cum Mojo Kan Cuma Aja Dia Ikan Baru Pindahan Dari Bawah Sini Ke Atas Pasti Kayak Gitu Terus Misalkan Ikan Ikan Baru Beli Langsung Buka Pasti Kayak Gitu Itu Masih Dia Proses Adaptasi Gue Mau Masukin Yang Satu Lagi Sudah Siapin Teng Ini Ada Empat Betina Dua Jantan Sama Jenisnya Tok Sido Koi Tapi Telinganya Yang Hitam Sama Cantik Nyalah Kita Lihat Dulu Ini Gue Langsung Serok Semua Jadi Nggak Ngerjain Dua Kali Nah Kena Nud Ngan Kayak Gini Nud Telinga Petinanya Hitam Hitam Kita Kasih Yang Diet Yang Agak Kotor Oke Ya Oke Udah Masuk Oh Ya Gue Udah Kelupaan Untuk Air Itu Gue Nggak Ada Tambahan Apa Apa Ya Jadi Kayak Tadi Ini Air Ini Yang Platinum Red Mosaic Itu Polos Jadi Nggak Maka Garam Nggak Maka Ubat Nggak Maka Anti Stress Gitu Nggak Maka Gue Benar Benar Air Cuman Polos Saja Ini Juga Sama Yang Endapan Itu Nggak Maka Apa Polos Nggak Maka Bakter Starter Segala Macem Benar Pure Air PDA M Benar Benar Polos Nggak Maka Apa Sekarang Gue Mau Bahas Kunci Yang Gue Pake Kunci Paten Yang Gue Pake Supaya Ikan Itu Dia Bisa Aman Bisa Hidup Terus Bisa Berkembang Biak Disini Ini Yang Gue Pake Caranya Seperti Ini Oke Misalkan Tadi Ikan Luar Masuk Sini Ya Kan Itu Ikan Posisi Pasti Masih Stress Kayak Yang Tadi Gue Bilang Dia Bakalan Mojok Dia Bakalan Cuman Diam Doang Terus Tegang Pasti Kayak Tegang Itu Dia Megarin Semua Ekornya Kebuka Kayak Itu Terus Berenangnya Juga Masih Pelan Pelan Terus Juga Pasti Sedikit Sedikit Ada Gerakan Yang Gimana Gimana Misalkan Ada Gerakan Kayak Gini Dia Udah Kaget Dia Kaget Oke Langkah Pertama Yang Gue Ngakuin Ketika Ikan Masuk Itu Pertama Jangan Terlalu Sering Dipantau Jadi Ketika Ikan Udah Masuk Udah Lo Tinggalin Aja Jadi Biasanya Kalau Beli Ikan Gitu Apalagi Teman Teman Gue Yang Di Orang Orang Baru Melihara Itu Kalau Misalkan Beli Ikan Pasti Seneng Banget Dia Ngeliatin Ikan Terus Diliatin Kayak Gini Ditontonin Sampai Enggak Kelar-kelar Nontonnya Sampai Lupa Dia Mau Kerja Mau Berangkat Aktivitas Sampai Kelupaan Jadi Dia Bener-bener Nonton Ikan Sampai Gitu Sedangkan Sedangkan Itu Jadi Memperlambat Proses Adaptasi Si ikan Jadi Ikan itu Malah Kayak Terganggu Dengan Adanya Kita Yang Masih Sering Mantau Jadi Awal Datang Biarin Perkenalan Dulu Dengan Airnya Masih Keliling-keliling Nanti Dia Berenang Ke Depan Ke Belakang Ke Sekitarnya Itu Tapi Jangan Luliatin Kalau Luliatin Nanti Dia Malu Dia Bakalan Nanteng Doang Kayak Gitu Aman Ya Dari Cara Pertama Untuk Kujelasin Lengkap Detail Itu Cara Yang Gue Pakai Dan Terbukti Aman Jadi Kan Gue Emang Iya Udah Rutin Kirim-kirim Ikan Tempat Kalian Gitu Kan Jadi Kayak Ikan Kosong Ikan Baru Itu Udah Biasa Kayak Gitu Kayak Bener-bener Beli ikan Baru Misalkan Ini yang Di showroom Kan Ikannya Itu Dari Kolam Terus Gue Masukin Lagi Itu Sama Aja Setara Dengan Kayak Gue Beli Ikan Baru Ikan Masuk Sini Pun Langsung Butuh Adaptasi Lagi Dia Enggak Enggak Langsung Aktif Kayak Gini Tungga Dia Pertamanya Itu Ya Sama Kayak Dianteng Antengan Dulu Nerus Nggak Nyaman Dulu Adaptasi Juga Sama Aja Kayak Beli Baru Nah Jadinya Cara Yang Gue Pake Seperti Itu Tadi Cara Pertama Jangan Terlalu Sering Dipantau Untuk Awal Ketika Dia Baru Masuk Oke Langkah Kedua Ini Soal Nge Pakan Jadi Pada Nanya Kalau Misalkan Ikan Baru Dateng Itu Pakan Pertamanya Itu Kapan Jadi Ikan Baru Masuk Nih Itu Sejam Kemudian Atau Misalkan Setengah Jam Kemudian Kalau Lu Pakai Pakan Hidup Itu Bisa Langsung Lu Kasih Pakan Hidup Bisa Berupa Kutua Air Terus Arteminya Dia Juga Jantik Nyamuk Atau Uget Uget Terus Bisa Juga DM Atau Cacing Sutra Pokoknya Yang Bergerak Bergerak Itu Dia Masuk Ke Wadah Setengah Jam Bisa Langsung Lu Kasih Ngar Gue Lagi Nggak Ada Contoh Biasanya Ada Pakan Tapi Ini Lagi Nggak 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 Ncari Pokoknya Lu Bayangin Aja Caranya Kayak Gitu Jadi Setengah Jam Dia Masuk Boleh Lu Kasih Sedikit Beberapa Biji Dulu Untuk Menstimulasi Dia Dia Supaya Mau Makan Karena Kalau Makan Hidup Itu Dia Bergerak Jadi Dia Nanti Nampsun Makannya Lebih Lebih Bagus Oke Nah Terus Juga Pas Lu Udah Kasih Makan Yang Berupa Pakan Hidup Tadi Udah Lu Jangan Jangan Liatin Dulu Jadi Begitu Dia Begitu Lu Ngasih Pasti Dia Bakalan Masih Kabur Pertamanya Bakalan Masih Kabur Nganggap Itu Sebuah Ancaman Jadi Dia Masih Stress Lagi Ke Belakang Masih Ke Pojok Nah Udah Begitu Lukas Udah Lu Tinggal Aja Supaya Dia Bisa Nikmatin Makan Nya Dulu Nah Gimana Kalau Pake Pelet Gitu Kan Kadang Ada Yang Nggak Punya Makan Hidup Terus Cuman Ngangdolin Full Pelet Kalau Untuk Pelet Biasanya Ikannya Itu Tunggu Nyaman Dulu Jadi Misalkan Beberapa Jam Dia Udah Mulai Kayak Gitu Tuh Udah Mulai Eksplorasi Tempat Kedepan Kebelakang Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Ikannya Bisa Eksplorasi Kayak Gitu Nggak Tentu Jadi Bisa Sejam Bisa Dua Jam Bisa Tiga Jam Selama Lu Nggak Ganggu Proses Dia Adaptasi Nggak Sering Lu Lihat Itu Semakin Cepet Nanti Dia Udah Mulai Berenang Berenang Kayak Gitu Boleh Lu Kasi Coba Pakan Pelet Sedikit Aja Jadi Dia Ngenalin Pakannya Juga Lu Harus Tinggal Dulu Untuk Tentara Waktu Ditinggal Habis Kasih Tuang Udah Langsung Tinggal Supaya Ikannya Itu Dia Mau Makan Nah Nanti Kalau Udah Makan Dia Bakal Ngenalin Oke Aman Dari Makan Sama Proses Adaptasinya Untuk Proses Adaptasi Dan Cara Makan Yang Tadi Kita Pakai Itu Berlangsung Nggak Nentu Jadi Bisa Sehari Bisa Dua Hari Tiga Hari Atau Bahkan Bisa Sampai Satu Minggu Jadi Tergantung Kondisi Masing Masing Ikan Masing Masing Ikan Itu Bakalan Beda Ada Ada Yang Cepat Ada Yang Lambat Ada Yang Lambat Banget Tapi Selama Ikannya Itu Kondisinya Nggak Kuncup Nggak Sakit Gitu Aman Aja Teman Teman Misalkan Dia Masih Stress Stress Nggak Mau Dekatin Kita Itu Nah Selanjutnya Ada Pertanyaan Yang Sering Ditanyain Ke Gue Itu Kapan Pertama Kali Siphon Atau Misalkan Ganti Air Untuk Ikan Yang Baru Dibeli Jadi Kalian Bisa Mulai Siphon Itu Ditandai Ikannya Itu Harus Nyaman Dulu Sama Lu Jadi Kita Panggil Istilahnya Itu Dia Mau Mendekat Nah Kayak Gini Contohnya Dia Tidak Lari Dia Malah Mendekat Itu Tandanya Ikan Lu Sudah Bisa Adaptasi Adaptasinya Sudah Bagus Dia Tidak Stres Dia Tidak Takut Sama Lu Itu Baru Lu Bisa Mulai Siphon Lu Jadi Nanti Lu Sedot Kotorannya Harus Diisi Lagi Airnya Itu Nggak Nentu Juga Tapi Gua Saranin Untuk Siphon Pertama Itu Tunggu Satu Minggu Jadi Kandanya Itu Benar Benar Sudah Nyaman Sama Kehadiran Lu Harus Sudah Mulai Settle Juga Sudah Mulai Nyaman Juga Dengan Kondisi Air Seminggu Kemudian Baru Mulai Siphon Jadi Kalau Misalkan Awal Dia Dateng Terus Besok Lusanya Itu Keru Banget Itu Nggak Papa Soalnya Gue Sudah Jelasin Di Konten Sebelumnya Kalau Misalkan Ikan Baru Masuk Air Baru Disiapin Terus Ikan Baru Masuk Itu Biasanya Belum Ada Bakteri Baik Yang Gue Jelas 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 Bakteri Baik Terus Airnya Bisa Jernih Itu Kan Ada Di Video Sebelumnya Ini Kita Bahas Yang Dari Awal Ikan Dateng Oke Terus Itu Tadi Gue Bilang Semingguan Aman Untuk Disiphon Siphon 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 Udah Bersih Udah Cukup Terus Siphon Siphon Itu Waktu Pertama Siphon Untuk Selanjutnya Selanjutnya Itu Bisa Di 3 Atau 4 Sekali Kalau Lu Mau Kelihatan Lumayan Bersih Banget Tapi Usahain Kalau Misalkan Lu Mau 3 Atau 4 Atau Buang Air Jangan Terlalu Banyak Pokoknya Sedikit Aja Sedikit Aja Sampai Kotoran Habis Isi Lagi Kotoran Habis Isi Lagi Kayak Gitu Aja Terus Ada Lagi Tips Misalkan Kita Baru Beli Kayak Tadi Toksidokoi Sudah Masuk Pertama Ini Supaya Aman Sampai Beranak Pinat Jangan Diotak Atik Sampai Seminggu Jangan Disipon Segala Macem Kasih Makan Tinggal Sampai Dia Ngerasa Nyaman Sama Tempat Terus Jangan Lu Tambah Ikan Lain Misalkan Beli Jenis Yang Sama Toksidokoi Terus Lu Masukin Lagi Ikan Ke Wadah Yang Sebelumnya Sudah Ada Ikan Itu Bahaya Juga Karena Nanti Takutnya Kalau Misalkan Ikan Yang Lu Beli Baru Itu Dia Bawa Bukan Bawa Maksudnya Sudah Sakit Duluan Terus Masukin Kesini Takutnya Ikannya Itu Lular Kayak Gitu Makanya Gue Saranin Kalau Misalkan Jenis Yang Sama Itu Lebih Baik Ke Beda Tempat Beda Tempat Jadi Sedihain Dua Tempat Sebelum Beli Lagi Baru Masukin Ikan Yang Baru Di Tempat Yang Berbeda Karena Kadang Kita Gini Misalkan Contoh Kita Senang Sama Jenis PRTDE Ini Dia Punya Banyak Tipe Misalkan Yang Betina Ekor Biru Gini Kan Terus Ini Betina Ekor Merah Terus Ada Yang Ekor Nya Kecil Rontel Terus Ada Yang Ekor Rosnel Kayak Gini Kadang Kita Pengen Koleksi Platinum Rettel Ada Beberapa Tipe Gitu Kan Nah Itu Bagusnya Jangan Dicampurin Kayak Gitu Jadi Masing Masing Wadah Supaya Ikannya Juga Aman Terus Juga Kan Nanti Genetik Supaya Tidak Kecampur Kayak Gitu Itu Penambahan Walaupun Satu Ekor Sekalipun Ekor Satu Ekor Gitu Jangan Sekali Sekali Lo Tambahin Kalau Ikan Itu Udah Lo Taruh Disini Misalkan Udah Enak Lah Terus Lo Tambahin Ikan Baru Aduh Itu Malah Bahaya Kadang Gak Tau Gimana Pokoknya Nanti Seminggu Atau Dua Minggu Kemudian Masti Bermasalah Di Salah Satu Ikannya Itu Kalau Lagi Gak Hoki Tapi Kalau Lagi Hoki Aman Aman Aja Terus Caranya Juga Udah Pernah Gua Share Caranya Tinggal Kalau Misalkan Mau Nambah Ikan Baru Kita Kuras Dulu Kotor Renang Di Dasarnya Terus Isi Air Lagi Baru Masuk Ikan Yang Baru Kalau Misalkan Mau Nambahin Ikan Di Wadah Yang Sama Sama Ikan Yang Udah Ada Di Dalam Wadah Tersebut Nah Tadi Kalau Misalkan Udah Bisa Ikannya Adaptasi Kayak Gini Nih Dia Dateng Ya Kan Nih Dia Dateng Kayak Gitu Baru Dulu Boleh Tengkrongin Tuh Depan Aquarium Baru Dateng Langsung Lo Tengkrongin Jadinya Dia Lambat Dia Adaptasinya Bahkan Kadang Bisa Stress Sampai Ikannya Itu Nanti Malah Gampang Serang Penyakit Di Langkah Awalnya Kayak Gitu Itu Udah Paling Mudah Dipahami Gak Pakai Alat Bantu Gak Pakai Obat Obatan Gak Pakai Apapun Kayak Yang Kalian Bisa Lihat Disini Contohnya Kemarin Ini Mosaik Udah Nyaman Banget Udah Oke Banget Tuh Diginin Pun Malah Dia Pada Nyamperin Kan Gak Pada Lari Nih Pokoknya Cara Ini Gue Terapin Selama Bertahun Tahun Jadi Kadang Gue Memang Masih Beli Beli Juga Sama Teman Teman Beli Induk Indukan Buat Cross Breed Buat Perbandingan Mana Ikan Yang Benar Benar Top Ya Gitu Kan Jadi Misalkan Contoh Yang Kemarin PRTDE Ini Baru Masuk Di 2020 Kalau Gak Saya Itu PRTDE Lain Yang Ini Sebelumnya Juga Ada Lain Yang Lain Itu Gue Gantikan Sekarang Dengan Lain Yang Ini Dengan Beli Juga Kan Hitungannya Jadi Ya Itu Proses Yang Gue Pake Caranya Dari Awal Sampai Bisa Berkembang Sekarang Itu Caranya Kayak Gitu Jadi Intinya Itu Dia Itu Bisa Adaptasi Dan Gak Terserang Penyakit Nah Ikan Itu Sakit Itu Utamanya Gara 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 Stres Itu Tadi Nah Stres Tadi Disebabkan Karena Langkah Awal Yang Salah Kayak Gitu Oh Ya Gue Juga Lupa Ada Satu Lagi Yang Penting Banget Buat Teman Teman Perlu Perhatikan Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Mau Ikannya Berkembang Mau Ikannya Beranak Pinat Dipastikan Dulu Tempat Teman Teman Beli Itu Ikannya Sehat Sehat Terus Ikannya Benar Benar Fit Ya Pokoknya Bebas Dari Penyakit Bebas Dari Penyakit Dan Parasit Untuk Contohnya Ikan Yang Sehat Gimana Ada Di Konten Gue Yang Lain Kalian Bisa Lihat Sendirilah Pokoknya Disitu Pokoknya Di Konten Gue Pasti Gue Ngasih Edukasi Ngasih Ilmu Yang Udah Gue Pelajarin Yang Udah Gue Jalanin Itu Berdasarkan Apa Yang Udah Gue Lakuin Selama Ini Kayaknya Udah Cukup Banget Udah Lengkap Banget Gue Jelasin Dari A Sampai Z Dari Awal Kita Buka Paket Barang Barang Sampai Notorial Rawat Ikannya Kayak Gimana Sampai Sifon Sampai Ngasih Makan Lengkap Banget Ya Oke Mudah Mudah Ada Manfaat Dari Video Yang Gue Share Ke Kalian Terus Juga Kalian Seneng Tapi Mohon Maaf Banget Untuk Pengambilan Video Dan Ada Misalkan Kekurangan Kata-kata Atau Misalkan Gue Masih Penjelasan Itu Kurang Kena Atau Kurang Apa Ya Kurang Bisa Dimengerti Itu Gue Mohon Maaf Banget Karena Gue Juga Masih Belajar Ya Kan Gue Cuman Share Share Ilmu Yang Ada Di Dunia Gapi Semoga Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Juga Kita Ketemu Lagi Di Next Video Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Oke Lanjut Guys Brin